Diangkat pelan-pelan, nanti dia akan kebuka Halo kan, welcome back again dengan Adi disini dari racikvc.com Jadi admin akan coba membersihkan VGA lawas ini 1066GB dari palit Yang sepingat admin sudah lama bahkan tidak diganti pastanya ya Jadi kali ini admin akan coba bagikan ke kamu tata cara mengganti pasta untuk kartu VGA Yang kamu lakukan pertama kali adalah buka case dari PC kamu Buka bagian temper atau bagian kacanya Kemudian kamu lepas bagian kabel ini, pastikan sudah dicabut semua ya colokan listrik Cabut pinnya Nah pada bagian ini pengunci baut ini, dua baut ini kamu buka menggunakan obeng Setelah dua baut ini terbuka, terlepas, tinggal kamu cabut aja tarik kartu VGA-nya Dan ingat biasanya di bagian pengunci ini kamu lepas dulu Kamu dorong ke belakang, kemudian tarik Nah, pelan-pelan aja sampai terlepas, kemudian kita akan coba bongkar Inilah tampilan dari VGA-admin 1066GB dari palit atau digital alien, jet stream Yang perlu kamu pastikan juga adalah kalau mau mengganti pasta dari VGA-card ini adalah Sudah nggak garansi lagi atau sudah habis garansinya Karena kalau dibongkar, garansinya itu langsung hangus ya Jadi pastikan pada saat mau ganti pasta itu sudah nggak garansi lagi Ingat, sudah nggak garansi lagi Baru kamu boleh bongkar Berhubung ini sudah lama banget habis garansinya Jadi tentu boleh dibongkar Nah yang perlu kamu siapkan adalah obeng ya Obeng plus seperti ini atau minus Bebas Yang standar aja ukurannya admin, kurang tahu pasti Kemudian kamu balikan Seperti ini Kemudian kamu buka baut-baut yang ada di lubang-lubang baut ini Seperti ini, ini, ini Tinggal buka aja seperti biasa Kemudian kita coba angkat Nah, yang terangkat adalah pada bagian depan ya Van depan Namun perlu diingat, biasanya ada semacam soket untuk vannya ini Jadi kamu lepas dulu Ini dia, ada dua soket Nah, ini bisa kamu bersihkan sekalian kipas-kipasnya Sepertinya kita perlu melepas empat baut dari bracket ini Karena ini sepertinya yang mengunci heatsink Jadi kita lepas bautnya Masih dengan obeng yang sama Kita akan coba dulu Ya, ternyata bisa Oke, untuk melepas dari heatsink ini sendiri Walaupun sudah terlepas ya Empat bautnya Jadi dia akan sedikit menempel Karena ada thermal pad Dan juga ada pastanya Jadi agak sedikit lengket Jadi kamu buka seperti ini di bagian pinggir ini Diangkat pelan-pelan Nanti dia akan kebuka Nah, seperti inilah Itu dia thermal padnya Lepas Kita akan coba bersihkan Ini dia tampilan dari pastanya Pastanya sudah kering Sudah berapa tahun Gak admin bersihkan juga Gak admin ganti Kita akan coba bersihkan dulu sebisa mungkin Ada banyak debu yang menempel Di heatsinknya Dan memang harus dibersihkan Dan memang harus dibersihkan Pasta thermalnya juga Kayaknya sudah sedikit mengeras ya Sudah sedikit juga Sedangkan untuk boardnya sendiri Sudah debuan Dan thermal padnya juga sudah hancur Lebih tepatnya sudah robek ya Ini dia pasta thermalnya Sedikit banget sudah yang menempel Banyak debu dan admin akan coba bersihkan terlebih dahulu Oke, yang pertama kita akan coba kuas dulu Untuk bagian debunya Dikuas sebisa mungkin Lakukan sampai bersih Termal pad Sedangkan untuk pasta thermalnya Bisa kamu lap menggunakan kain Atau juga tisu Lakukan hal yang sama pada PCB PGA nya Misalkan ada debu Coba dibersihkan di kuas Dan ini coba dilap Menggunakan kain Atau tisu Kalau kamu kuas Seperti ini Semaksimal mungkin Yang kamu bisa Kalau ada carian pembersih Itu lebih bagus lagi Nah yang tidak kalah penting Adalah membersihkan Bagian plate belakangnya Jika PGA kamu Ada plate Di belakangnya ini Dibuka Ada bautnya Nah dibersihkan Pada bagian belakang juga Ternyata debuan Jadi dibersihkan juga Tinggal kamu kuas saja Kuas perlahan seperti ini Sampai dirasa bersih Setelah semua part dibersihkan Saatnya kita akan coba Memasangkan Menambahkan pasta Di atas VGA cardnya Atau di inti VGA nya Ini admin sudah punya pasta Ya secukupnya saja Tidak harus banyak Nah berhubung admin Tidak punya thermal pad Jadi admin akan coba Gunakan thermal pad Yang lama saja Sebaiknya ini diganti ya Thermal pad Tinggal dibeli Di toko online Tapi berhubung admin Tidak nyetok Untuk thermal pad Jadi admin gunakan saja Yang lama Yang penting pada bagian ini Sudah diganti Pasta thermalnya Tapi lebih bagusnya lagi Thermal padnya ini Semuanya diganti Dengan yang baru Jadi kita akan coba Menambahkan pasta thermal Kita akan tambahkan Di bagian intinya ini Di CPU nya Oke Seperti ini tampilannya Setelah dipasangkan Pasta thermal Di atasnya Ya secukupnya saja Ini tinggal sisa-sisa Dari pasta thermal admin Jadi admin masukkan saja Semuanya Lalu kamu coba Pasangkan lagi bracket Heatsink Kesini Tapi sebelum itu Coba kamu rapikan lagi Untuk thermal padnya ya Jadi admin akan Coba rapikan dulu Oke Tinggal kamu pasangkan saja Heatsink nya Ke atas board Dan pastikan Posisinya benar Kemudian kamu balik Kalau admin sendiri Secara pribadi Pasang dulu Dua baut merah ini ya Ini baut pengunci Dari Heatsink Bagian belakang Setelah terkunci Tinggal pasang Bracket nya ini Jadi kalau di belakang Sudah dikunci Bagian depan itu Lebih enak Untuk pemasangan Bracket nya Ini dia Pemasangan bracket Tinggal letakkan Posisinya seperti ini Nah untuk pemasangannya Sendiri Menyilang ya Jadi kamu pasang dulu Satu baut Di salah satu sisinya ini Seperti ini Kamu pasang Bautnya Nah kalau sudah dipasang Jangan dikencangkan dulu Tapi kamu pasang Baut yang berlawanan Dari Lubangnya ini Jadi menyilang Nah seperti ini Kamu pasang Sekarang kamu coba Kencangkan di kedua sisinya Pelan-pelan Kemudian kamu Pasangkan lagi Baut lain Jadi Jangan kamu kencangkan Langsung ke semuanya ya Jadi kamu pasang silang Kemudian atur Untuk mengencangkannya Perlahan-lahan Di setiap sisi Oke apabila sudah Dirasa kencang Tinggal kamu pasangkan Kembali Bagian fan nya Ini dia Sudah admin bersihkan Kamu pasangkan Soket nya dulu Kemudian Soket yang lain Ini dia Kalau sudah ya Tinggal dipasang aja Seperti biasa Tinggal dibalik Pasangnya Kalau admin pribadi Menyilang ya Jadi di bagian Sini dipasang Kemudian baut sini Juga dipasang Jadi terkunci Keduanya Nah satunya lagi Disini Lalu kita pasang Semua baut yang lain Oke VGA card admin Valid 1066GB Sudah selesai Dibersihkan Dan diganti Pasta Atau ripasta Pastikan gak ada Baut yang lebih ya Atau yang kurang Gak mungkin Karena kebiasaan Kalau sudah bongkar Nyisa baut 1 Nah ini admin Nah ini admin gak Nggak nyisakan Satupun baut Semuanya terpasang Di VGA card ini Dan tinggal pasang aja Ke PC kamu Dan siap Dimainkan lagi Inilah dia Tata cara Untuk ripasta Dari VGA card Dari Valid Atau Digital Alliance 1066GB Yang tentunya Sebenarnya Secara umum Bisa kamu praktekkan Juga pada VGA jenis lain Merek lain Yang penting Hati-hati Ingat-ingat Posisi bautnya Yang mana aja Karena ada Baut itu yang beda ukuran Dan juga mungkin Ditambahin spring Dan lain sebagainya Siapkan juga Kuas Pasta Untuk penggantiannya Dan juga Thermal pad ya Berhubungan admin Gak punya thermal pad Jadi pakai yang lama aja Lebih bagus diganti Dengan yang baru Dan lakukan ini Kalau misalkan Sudah lebih dari Satu tahun Atau penggunaan Yang intensif Dirasa PGA cardnya itu Punya suhu yang tinggi Nah Segera kamu lakukan Ripasta Tentunya harus Sudah habis Garansinya ya Kalau masih garansi Jangan coba-coba Untuk dibongkar VGA nya Bisa hangus Garansinya Berhubung harga VGA juga Gak murah ya Jadi kalau misalkan Dibongkar Hangus Sayang banget Kalau misalkan Terjadi apa-apa Gak bisa claim Semoga bermanfaat Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel Untuk teman-teman Kamu See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax